Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Oke kali ini saya kedatangan handphone Xiaomi Redmi 5A lagi Ini handphone sejuta umat datang dalam posisi Lupa kode pola, lupa kode sandi Dan ini penggunanya saya rasa anak-anak ya Untuk kasus seperti ini itu tinggal kita web saja Atau kita flash seperti itu Dan seharusnya handphone sudah bisa kita kasihkan ke usernya ya Dengan catatan email atau tidak terjebak akun Mi Cloud Coba kita web dan kita akan reboot ulang Apakah handphonenya masih bisa masuk ke menu Ataukah tertaut akun Mi Cloud atau FRP Kita tunggu Oke ternyata benar ya ini perangkat ini terkunci Jadi tertaut akun Mi Cloud ya Untuk teman-teman yang memiliki dongle atau tool itu tinggal one click saja Tapi kalau tidak memiliki tool atau dongle ya agak sedikit ribet Kalau kasus Mi Cloud di handphone Xiaomi seperti ini Sebagai catatan teman-teman untuk Xiaomi garansi resmi itu tidak ribet Jadi pastikan terlebih dahulu Untuk cek email di produk autentikasi dari Xiaomi Itu nanti linknya saya akan sertakan di deskripsi Jadi bila mana teman-teman dapati Xiaomi tipe apapun Dengan checklist hijau seperti itu Dengan email 1 sudah kita masukkan ya Dan terdeteksi Redmi 5A itu garansi resmi internasional Berarti tinggal kita flash saja ya Dan flash file firmwarenya akan saya sertakan di deskripsi Untuk flashingnya bisa menggunakan UV atau yang lain Atau KPST original dari Qualcomm juga bisa Pakai Mi Flash Tool juga bisa Yang pasti deteksi 9008 mungkin teman-teman sudah paham Untuk kasus seperti ini Tinggal masukkan firmware yang sudah saya sertakan di deskripsi ya Dan saya rasa tanpa perlu kita one click pun Handphone akan masuk ke menu dengan sendirinya Ini file untuk bypass Mi Cloud beserta bypass FRP Jadi semoga bermanfaat walaupun ini handphone lama Tapi saya rasa handphone ini handphone sejuta umat Jadi banyak sekali yang memiliki handphone tipe ini ya Xiaomi Redmi 5A Untuk firmware bisa langsung teman-teman unduh dan pastikan garansi resmi Setelahnya kita bisa langsung flashing Dan semoga firmware kali ini bermanfaat Kita akan coba tunggu Apakah masih tertaut akun Mi Cloud Ataukah terjebak akun FRP ya Semoga saja dengan firmware ini tidak terjebak Dan langsung bisa digunakan Oke kita akan cek langsung di handphone ya Kita hidupkan terlebih dahulu Terima kasih sudah menonton Oke bisa teman-teman pastikan Ternyata handphone langsung masuk ke menu ya Tanpa terjebak akun Google Atau Factory Reset Protect Jadi saya rasa ini sudah bisa kita pakai Untuk memastikan apakah benar Kita akan coba tautkan ke Wi-Fi Oke handphone sudah bisa buat browsing Dan saya pastikan tidak tertaut akun Mi Cloud Ini bisa kita gunakan kembali untuk akun Mi Cloud Dan tidak ada masalah di bagian sensor Jadi tinggal flashing saja menggunakan firmware Yang sudah saya sertakan di deskripsi Akhir kata dari kami Merapi Pleasure Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap